Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Halim Selamat datang kembali di Halim Perdana Official Youtube channel yang saya dedikasikan khusus Untuk mengembangkan bisnis online Dan jualan online Kali ini saya akan Secara global Mencoba menjawab beberapa pertanyaan Yang cukup banyak sekali Masuk ke Whatsapp Maupun ke Youtube channel saya Dan saya mencoba Mengemasnya dalam bentuk serial Kursus online agar supaya Bisa berjalan dari Ujung, dari awal hingga Akhir dan kali ini Topiknya tetap berbicara Cara bisnis online Dan saya akan fokus ke Hal yang Belajar dari pengalaman yang saya alami Kemudian belajar dari Kesalahan yang saya lakukan Dan tentunya berdasarkan sukses Dari apa yang dilakukan oleh orang lain Baiklah Sebelum kita mulai Pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar supaya Pembelajaran hari ini Bermanfaat bagi kita semuanya Kita berdoa Amin ya Allah Baiklah Kita mulai Pertama kali saya akan Mencoba Masuk ke Kesalahan yang saya lakukan Ini sangat penting sekali Kita harus bisa melihat Kesalahan apa sih sebenarnya yang terjadi Pada saat saya menjalankan bisnis online Saya fokus ke Ya Saya fokus ke Website saya Dimana saya sudah melakukan proses backlink Hampir 4 bulan Dan prosesnya tetap bertahan Domain ratingnya tetap bertahan di 34 Ada apa ini Padahal Sebelumnya saya sudah pernah melakukan proses seperti ini Saya bisa mencapai 50 Dan seterusnya Namun pada saat itu Ada kesalahan Sangat fatal sekali Apapun Artinya Intinya Saya hanya akan melakukan Membuka satu website saja Yaitu website tentang Halimpay.com Dimana disini ada Ada satu kesalahan besar Yang saya lakukan adalah Disini domain ratingnya tetap Tidak bergerak Ada di 34, 35, 34, dan seterusnya Ini ada sesuatu yang salah Seperti apa kesalahannya Sebelum masuk ke kesalahan Kita melihat apa yang terjadi Di website tetangga Saya akan buka Dan saya sudah pernah Sharing Good housekeeping Situs ini sangat menarik sekali Disini situs ini berbicara tentang Ya Apapun yang Tentang produk-produk Dan dia melakukan proses affiliate Ini yang paling penting Proses affiliate Dan saya tertarik sekali dengan Apa yang dia lakukan Dia melakukan sesuatu yang Luar biasa Setelah saya melakukan Scraping backlinknya Akan saya tunjukkan Seperti apa Proses Scraping backlink Yang sudah Saya lakukan Seperti ini Saya sudah melakukan Proses scraping backlink Untuk Situs yang Saya klik disini Dia lebih banyak Bekerjasama dengan Amazon Berafiliasi dengan Amazon Meskipun dia juga Berafiliasi dengan Situs-situs lainnya Saya akan fokus ke Website ini Website ini Disini ada Sesuatu Engine Engine yang tidak bisa Di Petakan Oleh GSA Oke Apapun Masalahnya Nanti akan saya Saya jelaskan juga Kemudian disini ada WordPress article WordPress article Bisa kita lakukan Yaitu dengan menggunakan GSA article Mudah Kemudian Ping back Pun juga Mudah Dan disini terlihat Ada 12.000 Ping back Ping back itu adalah Jantung dari sebuah Website Website itu harus Selalu dilakukan Proses ping back Dengan tujuan Dia akan hidup Akan supaya Proses indexingnya Pun juga berjalan Dengan baik Paling menarik disini Yaitu Block spot Dia ada 1.153 block spot Meskipun Ada sekitar Dari pengamatan saya Sekitar 20% lah Itu adalah Block spot Bukan milik dia Tapi sisanya 80% Anggap saja 1.000 Anggap saja 1.000 1.000 block spot Yang itu adalah Miliknya Dan dia melakukan Proses Penguatan Di block spot Tersebut Ini menarik Dan saya Sudah melakukan Proses pemetaan Apa yang dia lakukan Kedalam suatu Powerpoint Inilah yang akan saya Jelaskan Secara detail Oke Sebentar Ya agar supaya Gambar saya tidak Mengganggu Saya hilangkan Sebentar Gambar saya Ya Baiklah Apa yang dilakukan Oleh Website yang saya Tunjukkan tadi Pertama Dia memiliki Block yang sangat banyak Dan block tersebut Dia lakukan Rolling Dia berputar Prosesnya sangat Berputar Saling backlink Dan bagaimana caranya Saling backlinknya Akan saya tunjukkan nanti Yang pasti Dia melakukan Block disini Dan sangat banyak Kalau saya Pantau lagi Dia melakukan Proses dengan Menggunakan spinner Spinernya bukan Sekedar Spinner word Tapi spinner Sentence Jadi kalimatnya Yang di Spinning sama dia Menarik Kemudian Yang berikutnya Dari pengalaman Pengalaman yang lain Ini ada Proses PBN Di mana Money set ini Bisa kita mainkan juga Dengan banyak Private block network Tentunya Bekerja yang sangat Klerak disini Yang sangat Apa ya Menurut saya Tinggi sekali Proses manualnya Harus disupport Dengan menggunakan Imacros Ini sangat penting Kalau sudah selesai Block ini Yang sangat banyak Itu dilakukanlah Dengan proses Dilarikan ke Redirect Pro Dengan tujuan Untuk mendapatkan URL Yang siap Diproses di GSA Search engine ranker Saya melakukannya Untuk Domain ratingnya Itu di atas 8 Di atas 8 Dengan konsep Dengan HTTPS Semua yang HTTPS Saya ambil Sedangkan yang Non HTTPS Tidak saya ambil Kemudian saya mengambil Domain rating yang Tinggi Yaitu 8 Dan proses Yang akan saya jalankan Di dalam GSA ini Prosesnya Adalah Churn And Burn Disini Saya tuliskan Disini ada Churn And Burn Apa itu Churn And Burn Churn Ini adalah Teknik Recruitment Di satu Perusahaan Untuk Recruit Karyawan Pertama Dilakukan Proses filtering Yang sangat kuat Untuk mendapatkan Karyawan Itu adalah Proses Churn Selanjutnya Setelah Didapatlah Karyawan Masuklah ke Proses Probation Biasanya Karyawan itu Dilakukan Proses Penempaan Yang luar biasa Agar Supaya Bisa Diketahui Karakternya Nah Dengan Proses Penempaan Yang luar biasa Ini Terjadilah Burn Artinya Ada yang tidak Kuat Dia akan Pergi Tetapi Yang bertahan Yang kuat Dialah orang Yang sukses Nah Di GSA Search engine Ranker Pun juga Saya lakukan Seperti itu Pertama Di proses Yang Saya Mendapatkan Kita Saya Harus Mendapatkan Backlink Yang bagus Redirect Yaitu Dengan Menggunakan Filtering Saya Hanya Mengambil Domain rating Di atas 8 SSL Dan Diproses Dengan Menggunakan Pitch rank Di atas 4 Tujuannya Agar Supaya Mendapatkan Hasil Yang Bagus Kemudian Yang Berikutnya Selain Dilakukan Proses Backlink Redirect Saya Melakukan Proses Menangkap Backlink Profile Backlink Profile Ini Saya Harus Proses Secara Manual Yaitu Tentunya Dengan Menggunakan Tools E-Macros Block Roll Disini Saling Nge-backlink Kemudian Masing-masing Block Apakah Itu Block Spot Apakah Itu Wordpress.com Bukan Wordpress.org Kalau yang Org Itu adalah Menghasilkan Website-website Premium Kalau yang Free Wordpress.com Apakah Itu Block Spot.com Wordpress.com Jumlah.com Atau Digo.com Itu pun Adalah Semua Block Yang Bisa Kita Mainkan Yang Dengan Tujuan Memberikan Link Juice Ke Money Set Kita Itu Yang Harus Kita Bangun Dan Masing-masing Melakukan Block Roll Saling Melakukan Memberikan Link Juice Ini Yang Menarik Disini Yang Dilakukan Oleh Yang Saya Tunjukkan Tadi Yang Saya Sebut Anggap Saja Competitor Dari Masing-masing Website Ini Kita Harus Melakukan Penguatan Dengan Menggunakan Backlink Profile Cukup Berat Tapi Hasilnya Luar Biasa Setelah Backlink Profile Yang Didapat Dari Block Roll Maupun Money Set Pertama Kali Terlebih Dahulu Dilakukan Proses Redirect Pro Ini Adalah Proses Redirect Pro Dan Disini Adalah Kumpulan Semuanya Yang Siap Untuk Dilakukan Proses Redirect Pro Diproses Untuk Melakukan Backlink GSA Search Engine Ranker Nah Selanjutnya Ini adalah Proses Cernya Disini Disini Adalah Proses Melakukan Filtering Agar Supaya Data-datanya Itu Benar-benar Bagus Selanjutnya Proses Tracing Ini adalah Proses Tracing Ada Backlink Ke Tier 3 4 5 6 Dan Terakhir Tier 7 Ini adalah Proses Tracing Bagi Yang Tidak Bagus Backlink Itu Akan Gugur Dan Yang Kuat Bagus Itu Akan Diperkuat Lagi Disini Yang Bagus Diperkuat Lagi Ini Menarik Komponen-komponennya Silahkan Catat Disini Kalau Seandainya Memiliki GSA Disini Ada Bagian-bagian Penting Yang Dilakukan Khusus Dua Poin Ini Fokusnya Adalah Ke Artikel Blog Comment Directory Forum Dan Sebagainya Sedangkan Di Bagian Bawah Disini Fokusnya Ada Di Blog Comment Directory Document Sharing Dan Seterusnya Terakhir Dimasukkan Ke Backlink Tier 7 Dengan Tujuan Agar Lebih Kuat Tentunya Akhir Dari Proses GSA Search Engine Ranker Ini Adalah GSA SEO Indexer Baiklah Kemudian Komponen-komponen Penting Yang Mendukung Dari GSA Search Engine Ranker Yang Perlu Diketahui Adalah Seperti Side List GSA Identifier Ini Penting Banget Artinya Kekuatan Dari GSA Search Engine Ranker Itu Adalah Side List Kalau Tidak Memiliki Side List Side List Kurang Ya Kerjanya Pun Juga Berat Agar Supaya Pekerjaannya Menjadi Cepat Ya Harus Dukung Dengan Side List Bagi Yang Ingin Mendapatkan Side List Bisa Hubungi Saya Di Nomor Telepon Yang Nanti Akan Saya Share Jadi Intinya Side List Kemudian Berikutnya Dengan Menggunakan GSA Content Generator Blah 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 Dan Yang Menarik Kadang-kadang GSA Proxy Scraper Itu Kekurangan Proxy Artinya Kekurangan Supply Proxy Dan Saya Mencoba Mendukungnya Dengan Tools Yang Berikutnya Yaitu Proxy Switcher Pro Dia Akan Supply Proxy Yang Bagus Menuju Ke GSA Search Engine Ranker Ini Yang Paling Penting Sekarang Bagaimana Cara Membangun Block Roll Secara Agar Supaya Benar-benar Terus Menerus Saling Melakukan Penguatan Tujuannya Bayangkan Seperti Ini Menara Evil Menara Evil Itu Memiliki Empat Kaki Dari Empat Kaki Ini Saling Memperkuat Hingga Benar-benar Kuat Pada Ujungnya Inilah Yang Harus Kita Lakukan Bagaimana Cara Membangun Block Roll Internal Block Internal Block Roll Di Block Spot Langsung Menuju Ke Saya Tampilkan Lagi Diri Saya Terlebih dahulu Ya Saya Langsung Masuk Ke Excel Oke Ini Adalah Excel Saya Sudah Memberikan Membuat Contoh Disini Ada Saya Besarkan Aja Gambarnya Tulisannya Oke Cukup Ini Ada Anggap Saya Anggap Saya Memiliki 10 Website Blogspot Dimana 10 Ini Akan Mendukung Ke Satu Money Site Atau Dua Atau Tiga Terserah Mendukung Ke Money Site Dan Ini Harus Saling Menguatkan Bagaimana Cara Saling Menguatkan Kita Blok Disini Kemudian Letakkan Di Bagian Yang Miring Jadi Dibuat Pincang Kemudian Disini Saya Hapus Masukkan Kesini Kemudian Yang Berikutnya Saya Blok Lagi Disini Masukkan Dengan Posisi Pincang Kemudian Yang Bagian Bawah Saya Letakkan Ke Bagian Atas Artinya Blok Disini Akan Memberikan Link Juice Ke Website 10 Dan Website 9 Website 2 Akan Memberikan Link Juice Ke Website 1 Dan Website 10 Website 7 Ke 6 Dan 5 Disini Tidak Ada Yang Saling Melakukan Saling Backlink Atau Barter Jual Beli Tidak Ada Karena Google Tidak Menginginkan Ada Proses Jual Beli Backlink Dan Disini Tidak Terjadi Proses Jual Beli Backlink Jadi Backlink Website 1 Melakukan Blok Ke Blok 10 Dan Ke Blok 9 Kalau Kalau Seandainya Dianggap Kurang Artinya Begini 3 Itu Kalau Seandainya Kita Punya 3 Kita Hanya Bisa Melakukan 1 Kali Backlink Block Roll Kalau Memiliki 5 Kita Bisa Melakukan 2 Kali Ini 2 Kali 1 Dan 2 Kalau Punya 7 Itu 3 Kali Punya 9 4 Kali Berarti Disini Saya Karena Ini Ada 10 Berarti Bisa 4 Kali 1 2 Turunkan Lagi Disini Buat Pinjang Kemudian Saya Kopikan Masukkan Disini Seperti Itu Dan Seterusnya Dan Ini Adalah Panduan Sehingga Nanti Pada Website 1 Disisi Kanannya Tuliskan Website 10 9 Dan 8 Kalau Kondisi Seperti Ini Dilakukan Contoh Website 01 Naik Domain Rating Menjadi 20 Maka Website 10 9 Dan 8 Ikutan Naik Nah Kalau Semua Terus Menerus Naik 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 Ini Akan Menjadi Saling Menguatkan Inilah Kesalahan Yang Saya Lakukan Saya Tidak Melakukan Ini Di Halimpi.com Akibatnya Stuck Nah Dengan Konsep Seperti Ini Diharapkan Tidak Lagi Ada Kondisi Yang Stuck Tetap Akan Bergerak Mengalir Domain Ratingnya Naik Naik Terus Ini Adalah Konsep Kemudian Kedepannya Saya akan Berbicara Lebih Fokus Lagi Bagaimana Cara Membuat Blog Dengan Cepat Agar Supaya Blog ini Bisa Mendukung Money Site Dan Diproses Disini Pun Juga Dengan Cepat Demikian Sharing Hari Ini Semoga Pembelajaran Hari Ini Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kalau Bermanfaat Silahkan Subscribe Dan Di bagian Bawah Nanti Di bawah Saya Akan Sharing Nomor Whatsapp Saya Demikian Pembelajaran Hari Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sehat